Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dijadwalkan hadir untuk memimpin delegasi Indonesia yang terdiri atas instansi Polri, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, BNPT, dan BSSN pada pertemuan tingkat Menteri ASEAN dalam perangka penanggulangan kejahatan transnasional 12 Asian Ministeral Meeting on Transnational Crime di Naipitao, Myanmar Pertemuan yang diselenggarakan di Myanmar International Convention Center ini secara langsung dibuka oleh Wakil Presiden Myanmar dengan total peserta sebanyak 13 negara yang terdiri atas 10 negara asal ASEAN serta 3 negara berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang Pertemuan tingkat internasional ini memiliki nilai sangat strategis dalam upaya memperkuat kerjasama antar negara dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan ASEAN Dalam pertemuan ini, terdapat 7 bentuk kejahatan yang menjadi perhatian utama diantaranya penanggulangan kejahatan teroris perdagangan gelap narkotika dan obat terlarang perdagangan manusia, berbagai jenis kejahatan cyber perompakan laut, pencucian uang, serta perdagangan satwa langka dan hasil hutan ilegal Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kapolri bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyatakan kesiapan dan komitmennya dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personil Kepolisian Myanmar dalam memelihara keamanan luar negeri Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton!